Kabar bahagia datang dari pasangan Kaesang Pangarap dan Rina Gudono. Kaesang dan Rina baru saja menyambut kelahiran anak pertama mereka, yang lahir pada Selasa, 15 Oktober 2024, di RSU Bunda Jakarta. Namun Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, belum bisa menjenguk cucu keenamnya sekaligus anak dari Kaesang Pangarap dan Rina Gudono itu. Alhamdulillah, hari ini tanggal 15 Oktober 2024, telah lahir anak kami, saya dengan Rina, dengan selamat dan sehat sekali, Jokata Kaesang, dikutip dari Youtube Tribun Medan TV, Selasa, 15 Oktober 2024. Bayi berjenis kelamin perempuan ini lahir dengan berat 3,4 kg dan panjang 50 cm. Tak cuma itu, Kaesang juga langsung mengumumkan nama anak pertamanya yakni Bebingah Sang Tan Sahayu. Kami juga sudah memberikan nama. Namanya Bebingah Sang Tan Sahayu, e-ungkap Kaesang. Kaesang mengungkapkan makna dari nama tersebut. Kaesang mengungkap arti Bebingah adalah bahagia, sementara Sang Tan Sahayu sosok yang selalu cantik dengan paras yang baik. Bebingah itu yang membuat bahagia, e-jelas Kaesang. Sang Tan Sahayu itu dialah yang selalu cantik dalam tutur kata, paras, dan semuanya, e-bebernya. Kaesang pun mengaku tak turut andil dalam penamaan putrinya. Ia mengatakan nama itu sepenuhnya pilihan sang istri. Bahasa Jawa, yang buat istri saya, nama semua dari istri saya, e-ujarnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!